Roki Gerung mengatakan Jokowi menjual negara demi IKN dalam konferensi PERS yang dikelar pada Jumat 4 Agustus 2023. Hal ini karena Jokowi yang sempat pergi ke Cina untuk meminta investor asing menanam modal di IKN. Menurut Roki Gerung, IKN akan menghilangkan masyarakat Dayak sehingga ia menegaskan dirinya membela masyarakat Dayak. Ia kemudian meminta maaf karena membuat masyarakat Dayak marah. Hal itu disampaikan oleh Roki karena sebelumnya Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN dan Dewan Adat Dayak atau DAD se-Indonesia. Menilai pernyataan Roki tak hanya dianggap menghina Presiden Jokowi tetapi juga IKN. Mereka kemudian berencana akan melaporkan Roki ke pihak berwajib. Bahkan mereka sempat menggelar demo di depan Mabes Polri pada 2 Agustus 2023 lalu dan dihadiri oleh 250 orang. Demo tersebut saudara diikuti oleh Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN dan Ormas-Ormas Dayak di Jakarta seperti Dewan Adat Dayak atau DAD Jakarta dan utusan DAD Kalimantan Tengah, DAD Kalimantan Barat, DAD Kalimantan Timur, DAD Kalimantan Selatan, dan DAD Kaltara. Tiba-tiba masyarakat Dayak menanggap saya menghina adat Dayak. Dimana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Dimana mungkin? Mungkin sudah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya, tetap pendapat saya, IKM ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKM di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya, hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Bungu, Bancar, segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya ingin salatkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya? Yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya itu. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan. Untuk menerangkan bahwa, saya mencintai bumi Kalimantan karena saya itu bertahan, jangan itu dijual. Waktu itu, dua hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan, kira-kira Pak Jokowi bilang, Sudah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami yuk buatkan. Bagaimana mungkin? Itu sebut, ya Presiden menjual negara. Kenapa mesti harus di? Memang faktanya Presiden. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!